Nah orang ini mungkin gak tau nih guys, coba aja nih ya Ketak malah ini Halo guys, selamat datang kembang Tunggu Sikap Pro lagi disini dan jadi pada video kali ini ya guys Ya aku mau share ke kalian yaitu 5 reimbang terbaru yang ada di game Free Fire ini guys Dan, tapi sebelum kita download ke video ya Pastikan kalian silahkan tombol like dulu di bawah Dan silahkan tombol subscribe Dan yang akan lonceng dan notifikasinya Semoga ada video baru, kalian bisa langsung nonton guys Dan oke ya Jadi, ini aku udah lama tidak mengupload video Dikarenakan guys ya Akunku ternyata ke bandet permanen coy Gara-gara video kemarin itu ya Yang bug itu anjir Di bandet permanen guys sama Garena Wah gak tau gimana lagi guys ya Untung disini aku punya akun bot ya disini Untuk mencari-cari bug lagi nih guys ya Semoga akunku bisa balik lagi Tapi kayaknya gak bakalan bisa ya Karena permanen sudah ya Aduh, aduh Bisa-bisanya ke bandet permanen guys Padahal aku ngebug gitu ya Ya gak tau Yaudah lah ya guys ya Gak perlu lama-lama Jadi disini kita akan share 5 remark terbaru ya Dan ini pastinya aman Tanpa kena bandet guys ya Let's go Langsung aja kita ke nomor yang pertama guys Oke guys ya kita mulai nomor pertama disini Yaitu ada di farmtopia ya guys ya Langsung aja tapi bentar dulu sini ada orang guys Oke ini dia guys ya Pecahkan kepala dia ya guys ya Anjay Oke jadi disini disini kalian memerlukan yang namanya karakter santino guys Dan langsung aja kalian ke farmtopia Dan kalian langsung aja buat arahin santinonya ke kotak-kotak yang gerak ini guys Langsung aja kita klik aja disini ya guys ya Terus kalian klik lagi Nah maka disini juga bisa liat kita bisa auto masuk ke dalam sini dengan sangat mudah banget gitu ya guys ya Ini caranya bener-bener mudah dibanding cara-cara sebelumnya yang udah aku share guys ya Kalau yang sebelumnya tuh kita pakai ini ya Portal Go itu ya Portal ungu itu Nah sekarang kita bisa masuk disini dengan sangat mudah hanya menggunakan karakter santino ya Ini adalah kekuatan dari karakter santino guys Itu bisa ngebug-ngebug yang sangat mantul ini ya Masuk-masuk ke dalam ruangan-ruangan atau tempat-tempat gini ya Yang gak bisa dimasukin Dengan karakter santino ini saat mantep banget guys Kalian bisa langsung masuk sini gitu ya Nah dia mana ada orang guys Nah itu dia guys ya kepalanya nih ya Pecah kepalanya guys ya Sangat mantep lagi Kita cari musuh dulu guys Disini banyak musuh nih ya Kita coba liat nih guys ya Mana orang ya Nah ini dia nih ya Kita pecahkan Kepalanya pecah satu Oke siap Langsung aja Eh ada orang lagi disini guys Pecahkan Pecahkan satu lagi Dan di belakang ada orang lagi Dimana nih Ini dia Pecah satu lagi guys ya Sangat mantep banget Nah ada lagi Kita pecahkan lagi guys Aduh dulu Aduh bentar dulu guys Aduh duduk Kita medkit dulu ya guys ya Santuy santuy Nah jadi disini Kita coba lagi bugnya ya Jadi kita tinggal arahin aja Santino nya Ke kotak-kotak ini guys Langsung aja kita klik ya guys ya Santino nya disini Terus klik lagi Santino nya lagi guys Nah langsung bisa Kalian nyangkut Di dalam kotak ini ya Gila Sangat mantep banget guys Sangat mudah sekali Buat masuk ke dalam sini Bugnya Sangat gigih lah ya Ini 100% gak bakalan kena bennet Ya guys ya Ini aku jamin gak bakalan kena bennet ya Paling kalian Kalau nembak dari dalam sini Bakalan tereliminasi doang guys Tapi gak bakal kena dem Bennet ya guys ya Karena Yang kemarin tuh aku kena bennet tuh Gara-gara Ini guys Gara-gara kayaknya Pindah-pindah file itu ya Itu gara Kayaknya itu ya Yang bikin kena bennet tuh ya Aduh aduh Parah guys Sayang banget guys Guys akunku ya Akun season 1 Mahan kena bennet Yaudah lah ya Nanti aku akan beli akun lagi Tapi gak tau kapan ya Nunggu ada duit guys Gak punya duit aku guys ya Jadi makanya Kalian jangan skip iklan coy Hahaha Oh ya kita lanjutnya Nomor 2 Di sini yaitu Ada di training ground Ya guys ya Nah jadi disini Yaitu Kalian memerlukan Carter Santino ya guys ya Tentu saja Carter Santino ini Satman tool ya Untuk berbagai bug ya Nah langsung aja kalian buat Ke pojok sini guys ya Terus kalian langsung aja Buat aktifkan Santino Dan kalian Tutup Santino nya Pakai global Kayak gini Terus klik aja Nah maksudnya Mesti lihat Anjay kita berada Di dalam sini guys Gila ini Satman banget guys Dan sangat mudah Sekali ya guys ya Yang penting disini Training nya tuh Sepi dan Gak ada orang yang Nembakin kalian guys Makanya tadi aku Pakai Itu ya Apa itu namanya Karakter Wukong ya guys ya Jadi rumput guys ya Biar gak ada orang yang Nembakin aku gitu guys ya Jadi itu triknya Biar kalian gak ditembakin Orang pas lagi Ngebak kayak gini guys Nah kalau udah kayak gini ya Kalian masuk Kedalam Ruangan Toko-toko ini Kan bisa Nembakin musuh Dengan saat mantep guys Tuh ada orang lewat Kita bisa langsung tembak Itu guys Haduh ya Di belakang dia guys ya Dia gak tau guys Kalau ada aku disini ya Ternyata ya Oke kita tinggal tunggu aja Musuh Musuh yang Ada di depan gitu ya Ngespawn di depan Kita langsung tembak Bisa guys Nah ini nih ya Kita bisa langsung tembak tuh Tapi gak bisa nih Oke gak bisa nih ya Kita tebak coba guys ya Oke Ah kepalanya kena ya guys Sangat mantep banget gitu ya Jadi bugnya ini 100% aman guys Gak bakalan kena Bennett lagi Ini ya Ini mantep nih guys Bisa Bikin Kalian Skornya Banyak di training gitu ya Atau Kalian Yang nyari-nyari point Atau coin Training nih Bisa kalian menggunakan bug ini guys ya Wait Tapi ada orang Kalau kena skill-skill gitu Bisa kena juga ya Ini dia nih ya Kita tembak Tuh Meninggal ya guys ya Dia bingung ada orangnya Dimana gitu ya Ini ada orang disini Kepalanya nih Aduh udah menti duluan ya guys ya Nah jadi Sinsat mantep banget lah ya Kita tinggal Kayak gitu doang ya Yang penting disini Kalau ada musuh deket Kalian harus langsung tembak aja guys Karena musuh bisa menembak ke kalian gitu ya guys ya Jadi Jadi gak cuman kita aja yang menembakkan musuh Tapi musuh bisa menembakkan kalian guys Karena disitu Kalau bisa lihat tuh ya Itu bolong ya Ada jendela-jendela yang gede ini ya Nah jendela-jendela gede ini Yang bikin kalian tuh bisa meninggal Pas lagi Di dalam sini gitu ya guys ya Jadi kan tertembak Oleh musuh guys Kalau kalian tidak waspada ya Disini ya Ini ada orang disini Tinggal tembak guys Meninggal ya guys ya Sangat mantep banget coy Kita lanjutin yang selanjutnya disini Yaitu ada di launchpad ya guys ya Nah disini kamu memerlukan Yang namanya karakter Orion Dan disini langsung aja ya guys ya Kita klik Use sama Orion secara bersamaan guys Dan kalian arahkan ke sebelah sini Dan klik Aduh Aduh Jangan 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 Gak jadi kita arahkan disini dulu Bentar guys ya Orionnya malah menghilang guys Oke jadi disini Kita harus Ini dulu ya Kita harus menambah energi kita Supaya ada Orionnya menyala guys ya Orionnya menyala abangku Bentar dulu guys Sabar ya guys ya Jadi disini Di bug ini Tricknya yaitu Kalian harus menggunakan Karakter Orion ya Yang bisa menyala merah-merah itu guys Kalau enggak disitu Kalian bakalan tereliminasi ya Jadi kita harus menggunakan Skill karakter Orion Nah ini udah menyala abangku ya Skill karakter Orionnya guys Langsung aja ya guys ya Kalian buat naik ke launchpad sini Dan kalian arahkan ke sebelah sini guys Kayak gini ya guys ya Kalian klik keluar Langsung klik Orionnya guys Nah maka disitu kalian bisa lihat Tuh Kalian bisa tidak akan tereliminasi disini guys Nah disini triknya Kalian langsung pas klik keluar Kalian langsung klik Karakter Orionnya guys Jadi Kalian cepat-cepat aja ya guys ya Pas klik keluar Langsung klik Orionnya aja Langsung guys ya Enggak perlu basa-basi Nungguin apa itu ya Karena Kalau kalian pas lagi terjun tuh Kalian enggak bisa ngeklik Skill karakter gitu ya Jadi Kalian pas klik tombol keluarnya Langsung Dilanjut dengan klik skill Orion guys Karena Kalau kalian enggak Ngeklik skill Orionnya Maka akan terjadi seperti ini guys ya Jadi kalian bakal tereliminasi gitu Langsung gitu ya Langsung modar kalian guys ya Meninggal coy Jadi kalian harus Ngeklik Skill Orionnya Bersamaan gitu ya Sambil Klik keluar Sambil langsung klik Orionnya guys Nah disini kita akan coba Buat ke ujung pantai ya guys ya Apakah bisa Bisa guys ya Ini enggak bakal terelim guys Kalian bisa lihat Yang penting kalian udah klik skill Orionnya Pas terjun ke bawah tadi gitu ya Nah ini saat mantep guys Kita coba lihat guys ya Anjay Keluar dari tanah gitu ya guys ya Sangat mantep banget guys ya Jadi kita bisa keluar dari Underground atau under tanah itu Lewat pantai ini guys Ini kalian bisa lihat Coba lihat Tuh Langsung kalian bisa menjadi normal lagi ya Anjay Oh iya sih kita lanjutin yang selanjutnya Yaitu adalah Skill karakter double yang permanen ya Nah jadi Kalau kalian bisa Kalau kalian tahu ya Skill karakter di training ini Itu bisa double itu Dengan menggunakan yang ini guys Nah kita tinggal beli aja ya Kita tinggal ambil aja disini Misalnya disini Wukong guys ya Nih kita bisa lihat ya Ada Wukong ya Ada Wukong sama Alok guys Nah tapi Pas kita udah klik Wukongnya Maka dia langsung menghilang ya Wukongnya itu Nih Tuh langsung menghilang gitu guys ya Nah kita akan Mencobanya Membuat si Wukongnya ini Jadi kayak permanen gitu ya Nggak bakal hilang-hilang lagi gitu guys ya Nah caranya juga Sangat-sangat-sangat mudah banget ya Dan pastinya Nggak bakalan kena Bennett ya guys ya Oke jadi disini pertama-tama Kita harus Beli senjata dulu ya guys ya Nah bebas lah ya senjata aja Dan jangan lupa juga untuk Beli skill karakternya guys Nah disini aku pakainya Alok sama Wukong ya Ini bebas ya Mau skill apapun bisa ya guys ya Nah ini aku cobanya Alok sama Wukong aja ya Biar simple Oke langsung aja Kita masuk ke dalam sini ya guys ya Nah disini Langsung aja kalian klik Dua skill karakternya sekaligus Dan klik keluar guys Kalian klik tombol keluar yang ini ya Nah jika sudah Disitu bakalan kayak gini guys Kalian bisa liat nih ya Kita tinggal tunggu saja Sampai kelar ya guys ya Jangan di cancel Tuh kalian bisa liat Skill karakternya Nggak bakalan hilang guys Tuh kalian bisa liat ya Padahal disini tuh nggak ada tuh Di tas tuh nggak ada ya Fungsional item tuh nggak ada guys Tapi disini bakalan permanen disini Skill karakter Wukongnya ini guys ya Tuh nggak ada guys Kita coba Tuh Nah ini malahan adanya Alok guys ya Jadi Alok kita ada double nih guys Ada dua Alok gitu ya guys ya Gila sangat mantap banget nih guys Jadi disini kita punya dua Alok Kita coba ganti lagi deh Kita ganti Krono guys Tuh Krono ya Padahal di tas tuh skillnya skill Krono Tapi disini masih skill Wukong guys ya Jadi ini ngebug guys ya Wukong kalian tuh bakalan permanen disini guys Jadi kalian bisa punya Dua skill karakter permanen Sekaligus di training ground ini guys Jadi ada Skill aktif Wukong sama skill aktif Alok guys Jadi ini bisa digunakan Dua-duanya aktif juga ya gitu ya guys ya Nah langsung aja lagi guys Kita coba tes Untuk skillnya disini Kita coba tes ke Medan perang ya guys ya Oke jadi kita tembak ini dulu guys ya Ini skill Wukong nih Kalau kita mengkill musuh Dia akan Nah cooldownnya habis ya Nah tuh kan Nah Oke Sangat mantep banget guys ya Nah Gila tuh guys ya Permanen guys Skillnya guys Gak bakalan hilang ya Skill Wukongnya ini Hanya dengan menggunakan Trick Begitu ya Jadi sangat mantep banget guys Sebagainya guys Kalian wajib Cobain ya guys ya Ada orang nih ya Aduh Malahanku yang meninggal ya guys ya Waduh Oke Kita lanjut Selanjutnya disini Yaitu ada di hangar ya guys ya Dan disini Kalian memerlukan Kendaraan ya guys ya Ini bisa mobil jeep Ataupun Mobil yang lain guys ya Bisa mobil biru Mobil hijau Ya mobil hijau Jeeps ya Mobil amphibie Bisa juga guys Dan disini Kalian langsung aja Buat parkirkan mobilnya Di belakang Truck ini guys Nah Kayak gini ya guys ya Nah Kalian parkirkan Kayak gini Terus klik keluar ya guys ya Get off aja disini Klik keluar Tuh Maka disitu Kalian bakalan bisa Masuk ke dalam Gerbong kereta Eh Gerbong Mobil truck ini ya Malah kereta guys ya Ya Bisa masuk ke dalam sini lah Pokoknya ya Sat mantep banget Disini guys ya Ini sangat cocok Buat mengendok-endok gaming Ya ketika ada orang yang mungkin lagi nge-revive disini Kita bisa langsung suppressin dia dengan Melempar granat gitu ya Bisa juga ya guys ya Nah kalau ada orang lagi revive disitu Kita lemparin granat aja guys Langsung dia meninggal itu ya Kalau nggak kita langsung bisa keluar juga dari sini Juga bisa ya guys ya Nah kayak gini ya Langsung kalian tembak orang yang ada disini gitu ya Ini sangat mantep gitu guys Bagnya ini ya Dan Sangat mudah juga Dengan klik Masuk ke mobilnya Terus keluar mobilnya Langsung bisa Kayak gitu guys Langsung ada di dalam kalian guys Sangat mantep banget ya Pastinya Musuh-musuh disini Auto bingung guys Kalian ada di dalam sini Dan pastinya juga disini Bugnya Nggak bahagalan kena Bennett ya Kayak akun ku yang kemarin itu Aduh Masih nggak rela aku guys Aku kena Bennett ya Gara-gara itu Aku jadi nggak bisa Upload video ya Karena bingung nih Ini gimana Wih ada orang guys Disini kalian bisa lihat sendiri ya Ada orang dia langsung bingung guys Padahal kita baru tadi keluar ya Tinggal tembakan aja tuh Mendingnya langsung gitu guys ya Jadi sangat mantep banget guys Oh iya guys ya Mungkin sesuai gila dulu Video kali ini Jangan lupa like dan subscribe Dan follow Instagram ku Dan join membership Dan jangan lupa diiklannya Jangan di skip guys Biar aku bisa beli akun lagi Yang sangat mantep guys Akunnya ya Karena akun ini akun bosok ya Nggak ada apa-apanya guys Skin shotgun aja Shotgunnya kayu guys Waduh gimana ya Oke guys ya Bye-bye 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 Bye-bye